Pendekar Bego Jilid 7. Ksatria Budiman, mari kemari, ikutilah diriku aku. Sebenarnya pemuda itu hendak berkata bahwa ia tak bisa ikut pergi karena harus berangkat ke lembah Ciong Cukok, tapi begitu menyaksikan senyum manis dan genit dari nyonya muda itu, kata-kata selanjutnya tak sanggup diutarakan lagi. Bukan saja ia terbungkam, bahkan tanpa disadari telah maju ke depan dan menuju ke tepi kereta salju. Tiba-tiba ia merasa tangan kirinya menjadi hangat ketika diperiksa ternyata tangan si nyonya yang putih bagaikan salju dan lembut itu sedang menggenggam tangannya. Cepatlah naik, bisik nyonya itu manja. Sejak kecil sampai dewasa belum pernah Hong Itsin bermesrahan dengan seorang gadis. Tapi kini, orang bersikap mesrah kepadanya adalah seorang nyonya muda yang cantik jelita, hal ini membuat pelinganya terasa mendengung keras bagaikan kena aliran listrik bertegangan tinggi, sekujur badannya bergetar keras, bergerak sedikit pun tidak. Nyonya muda itu tertawa terkekeh-kekeh, ditariknya Hong Itsin sekuat tenaga hingga anak muda itu tertarik naik ke atas kereta salju. Kasihan Hong Itsin yang jejaka ini, ia merasa sukmanya bagaikan sudah melayang meninggalkan raganya. Enso, nyonya kecil, kau, ini, aai sepasang tanganmu sungguh indah sekali. Perkataannya terbata-bata dan tak karuan, setengah harian lamanya ia gelagapan sebelum akhirnya terlontar juga sepatah kata. Nyonya muda itu tertawa, ia menarik kembali tangannya sambil berkata. Pegangan tali les itu, kedelapan ekor anjing gembala itu dapat menghela kereta salju ini melanjutkan perjalanan ke arah depan. Hong Itsin mengiakan diambilnya tali penghela lalu digetarkan keras-keras, delapan ekor anjing gembala itu menggonggong bersama dan menyerang ke depan. Kereta salju bergerak dengan cepatnya, bunga salju segera beterbangan kemana-mana. Sambil menghardikan tali les, Hong Itsin melarikan kereta salju itu secepat-cepatnya, ketika Fajar hampir menyingsing mereka sudah menempuh perjalanan sejauh 780 li. Berhenti dulu, berhenti dulu tiba-tiba Nyonya itu berteriak keras. Hong Itsin segera menarik tali lesnya dan kereta salju pun segera berhenti. Ketika ia berpaling, tampaknya Nyonya muda itu dengan wajah memerah sedang berkata, Kau, kau jangan memperhatikan aku, bocah ini sudah lapar. Oh oh, lapar? Biar ku carikan makanan untuknya kata Hong Itsin dengan cepat. Mendengar perkataan itu, si Nyonya muda itu tertawa cekikikan. Hendak kau carikan makanan apa untuknya ia bertanya. Seperti baru sadar, Hong Itsin tertawa bodoh. Oh yaa, bocah itu minum susu, dan susunya sudah menggembul di tubuhmu, heeeh, heeeh, heeeh. Nah, itu dia barangnya. Sambil berkata di tudingnya payudara Nyonya muda itu seraya tertawa menyengir. Tapi dengan cepat teringat olehnya bahwa perbuatan semacam ini adalah perbuatan yang kurang sopan, tampangnya yang jelek kontan saja berubah menjadi merah padam bagaikan babi panggang tangannya yang masih menuding payudara Sinyonya dipukul keras-keras, kemudian ia melengos dan menjauh dari sana. Walaupun berdiri di tengah salju yang amat dingin, Hong Itsin merasa suhu badannya makin meninggi sehingga akhirnya peluh sebesar kacang mengucur keluar tiada hentinya dan membasai jidatnya. Selang sesaat kemudian, Nyonya muda itu baru berkata, Ksatria Ong, kemarilah. Bagaikan mendapat perintah, buru-buru Ong Itsin menghampirinya dengan munduk-munduk. Ksatria Ong katanyonya itu kemudian, Aku sangat berterima kasih kepadamu karena kau bersedia membantu diriku. Sesungguhnya aku, aku tidak membantu apa-apa kepadamu kata Ong Itsin tergagapan so'aku, Sebenarnya aku adalah seorang jago nomor satu di dunia, tapi entah. Mengapa ternyata tenaga dalamku telah musnah dengan begitu saja? Nyonya muda itu tertawa lebar, tapi ia pun tidak membongkar rahasia orang, katanya kemudian. Kau jangan memanggil Nsoh kepadaku, aku sibe bernama Siawsoh, panggil saja namaku Siawsoh. Eh, 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 ha, salah, bukan. Siawsoh Nsoh. Melihat keadaan Ong Itsin yang kocak dan ketolol-tololan itu, B. Siawsoh tak dapat menahan rasa gelinya lagi, Ia mendungakan kepalanya dan tertawa terkekeh-kekeh. Sambil tertawa ia serahkan Orok itu ke tangan Ong Itsin, Menanti si anak muda itu sudah menerima bayi tersebut, Dia mengambil pula pedang di sampingnya Seng Orok dan meloloskannya. Ternyata pedang itu sudah tak bersarung lagi, Bukan saja gagang pedangnya sudah kuno, pedang itu pun sudah berkarat, Lagipun panjangnya mencapai dua depa, Jadi tidak diketahui apakah pedang itu dasarnya memang pendek ataukah sudah patah menjadi dua. Setelah meloloskan pedang itu dan menyembunyikan dalam sakunya, B. Siawsoh memandang bocah itu sekejap wajahnya kelihatan seperti merasa berat hati untuk berpisah dengannya. Tapi tak lama kemudian, Ia sudah mendungakan kepalanya sambil berkata lagi, Ksatria Ong, kau adalah seorang yang jujur dapatkah aku mempercayai dirimu. Tugas apapun yang hendak kau berikan kepadaku, Pasti akan kukerjakan dengan sebaik-baiknya janji Ong Itsin. Baik, kalau begitu aku akan serahkan bocah ini kepadamu. Bocah ini kau serahkan kepada kubisik Ong Itsin terperanjat, Tapi, tapi, aku tak bisa merawat bayi. Tentu saja aku tidak suruh kau merawat bayi ini, Di dalam moto bayi itu terdapat emas dan perak, Berangkatlah ke sebelah barat sejauh belasan li maka akan kau temui sebuah kota kecil yang bernama Wakanyan, Tempat itu merupakan tempat paling amai di sekitar 100 li dari tempat ini, Gunakanlah uang perak itu untuk membeli sebuah rumah, Gajilah seorang mak inang dan rawatlah bayi ini selama 3 bulan, Setelah itu tolong hantarlah bayi itu ke benteng Hekpo. Ong Itsin mendengarkan perkataan itu dengan termangu, Pikirnya kemudian, Kalau cuma begitu sih gampang maka ia bertanya lagi, Lantas dimanakah letaknya benteng Hekpo? Tempat itu terletak 780 li di sebelah utara tempat pertemuan kita tadi, Meskipun kau belum melihat benteng itu sendiri, Tapi aku percaya tentu ada orang yang munculkan diri untuk menanyai dirimu, Serahkan bocah ini kepada Pocu sendiri, Kalau tidak aku khawatir ada orang akan mencelakainya. Aku tahu, Nona, Nona B, Kau sendiri akan pergi kemana? Buru-buru Ong Itsin bertanya. B. Siaussoh menghela nafas panjang. A.A.I. Ksatria Ong, Untuk sementara waktu aku tak dapat mengatakan hal ini padamu, Aku cuma berharap masih bisa bertemu lagi dengan kau. Tiba-tiba ia merentangkan tangannya lebar-lebar dan memeluk Ong Itsin, Kemudian sekali melesat tahu-tahu tubuhnya sudah melesat ke arah depan sana. Meskipun pelukan itu cuma berlangsung dalam sekejap mata, Namun cukup fatal bagi Ong Itsin untuk sesaat lamanya ia berdiri termangu seperti orang yang kehilangan ingatan, Setengah jam kemudian kesadarannya baru berangsur-angsur pulih kembali. Menunggu pikiran si anak muda itu sudah sadar kembali Bayangan tubuh B. Siaussoh sudah tak kelihatan lagi, Tapi Ong Itsin merasa seakan-akan masih mengendus bau harum yang menyebar keluar dari tubuhnya itu, Malah bau harum tersebut seakan-akan mengitar terus di sekeliling tubuhnya. Kembali ia berdiri termangu-mangu beberapa waktu lamanya, Kemudian sambil membopong Seng Bocah memegang kendali, Ia jalankan kereta salju itu menuju ke kotawan Kuan Yeu. Demikianlah, sambil melarikan kereta salju itu menuju kotawan Kuan Yeu, Pikirannya terasa kosong dan hampa, Seakan-akan setitik perasaan pun sudah tidak dimilikinya lagi. Padahal, sebagaimana telah diketahui Ong Itsin adalah seorang pemuda yang tolol manusia Macam itu sesungguhnya tidak mempunyai pikiran apa-apa, Otomatis tak mungkin pula baginya timbul perasaan kosong atau hampa semacam itu. Tapi sekarang, memandang tumpukan salju yang menyelimuti permukaan bumi, Ia tak bisa membayangkan bagaimanakah perasaannya pada waktu itu, Ia merasa kemanapun pandangannya diarahkan, Di sanalah ia seakan-akan menyaksikan B. Siaw Soh sedang tersenyum manis kepadanya. Senyuman itu serasa bikin jantung berdebar keras, Membuat ia hampir saja lupa kalau dirinya masih harus berkunjung ke lembah Ciong Cukok di Bukit Toa Soat San. Terlebih pelukan B. Siaw Soh sesaat meninggalkan dirinya, Pelukan itu membuat Ong Itsin bagaikan kehilangan sukma, Ia merasa tubuhnya seperti lagi melayang di antara awan yang tebal. Beberapa kali kemudian, pemuda itu kembali berhenti, Selimut yang membungkus tubuh si Orok dibukanya. Memandang sang bayi yang berada dalam pelukan, Terutama sepasang biji matanya yang besar dan jeli, Senyuman manis yang menawan hati, Lagi-lagi ia merasa seolah-olah B. Siaw Soh berada di hadapannya. Tak tahan lagi, diciumnya pipi si Orok itu dengan penuh kasih sayang. Sesungguhnya mencium seorang bayi adalah hal yang lumrah, Akan tetapi berhubung dalam hati Ong Itsin telah timbul pikiran lain, Maka dikala bibirnya menyentuh pipi Orok tersebut, Hampir saja jantungnya serasa melompat keluar dari rongga dadanya. Pemuda itu tak berani melanjutkan niatnya lagi cepat-cepat di sentaknya, Tali kendali kereta salju pun melanjutkan kembali perjalanannya meluncur ke depan. Tak lama kemudian tampaklah beberapa buah cerobong asap besar memancarkan asap hitam depannya, Menyusul kemudian rumah penduduk mulai tampak satu persatu. Ong Itsin tahu, tempat itu pastilah kotawan kean Iyeu yang dimaksudkan, Tadi pikirannya masih tetap bimbang. Dan kosong ia tak tahu sampai kapan kah bisa berjumpa lagi dengan B. Siaw Soh. Dia pun tak tahu apakah ia mempunyai harapan untuk hidup bersama dengan si ibu dari Orok tersebut. Uang emas dan peak yang berada dalam selimut bayi memang cukup banyak jumlahnya, Sebagaimana yang dikatakan pepatah, Dengan uang banyak apapun yang diinginkan dapat tercapai. Meskipun Ong Itsin hanya seorang laki-laki bodoh tapi setibanya dalam kota dengan lancar ia telah membeli rumah dan menyewa seorang inang pengasuh. Tiga bulan lewat dengan cepatnya, Ternyata ia berhasil merawat bocah itu lebih gemuk lebih putih dan semakin menawan hati. Tiga bulan kemudian, Musim dingin sudah lewat dan musim semi pun menjelang tiba. Setelah lapisan salju mencair, udara terasa jauh lebih hangat dan nyaman. Selama tiga bulan belakangan ini, Setiap hari Ong Itsin selalu berharap ibu dari Seng Orok bisa datang ke kota Wan Kuan Iye untuk menengok anaknya Karena B. Siaw Soh tahu bahwa dia dengan membawa putranya berdiam di sana. Tapi harapan Ong Itsin tetap tinggal harapan tiga bulan sudah lewat Namun bayangan dari B. Siaw Soh tak pernah terlihat sebaliknya bayi itu malah bersikap lebih merah dan rapat dengan si anak muda itu. Untuk melepaskan rasa kangennya Ong Itsin lebih menyayang bocah itu, Sebab baginya bertemu dengan si Orok sama halnya dengan bertemu sendiri dengan B. Siaw Soh. Suatu hari, ketika saat menetapkan di kota Wan Iye Au telah genap tiga bulan, Dia menyewa sebuah kereta, membawa serta si Mak Inang dan mengusiri sendiri kereta itu berangkat meninggalkan kota tersebut. Setelah berada di luar kota Wak An Iye Au, pemuda itu baru teringat bahwa seharusnya ia pergi ke lembah Ciong Cukok. Setelah tertunda selama tiga bulan, tentu si nenek telah duluan di sana. Setelah si nenek tiba di lembah Ciong Cukok dan tidak menjumpai dirinya berada di situ, Mungkinkah dia menjadi naik darah dan marah kepadanya? Ong Itsin melarikan kudanya siang malam terus-menerus, Dua hari kemudian ia sudah berada dua tiga ratus li jauhnya. Hari ketiga, ketika ia masih melanjutkan perjalanan, Tiba-tiba dari arah belakang berkumandang suara derap kaki kuda yang sangat ramai, Ketika Ong Itsin coba berpaling, Tampaklah tiga ekor kuda jempolan sedang menyusulnya dengan kecepatan luar biasa. Kemungkinan besar ketiga ekor kuda itu muncul dari persimpangan jalan, Bahkan kalau ditinjau dari gerakan mereka, Tampaknya tujuan mereka adalah menyusul keretanya. Ong Itsin mulai merasakan hatinya berdebar kerasia sadar bahwa si pencari gara-gara telah datang. Tapi setelah teringat kembali olehnya bahwa dia adalah seorang jago silat kelas satu dalam dunia persilatan, Rasa takut itu segera terusir lenyap. Baru saja ia selesai melamun, Ketiga ekor kuda itu bagaikan hembusan angin puyuh telah berada di sampingnya, Bahkan kemudian berhenti tepat di hadapan keretanya. Ketiga orang laki-laki itu memperhatikan Ong Itsin sekejap kemudian, Setelah bertukar pandangan sekejap mereka bersama-sama melompat turun dari kudanya. Apakah saudara adalah ksatria Ong Sapanya hampir berbareng? Aku tidak merasa kenal dengan mereka bertiga kenapa mereka bisa tahu kalau aku dari Marga Ong? Heran, sungguh mengherankan. Tapi dengan cepat pikirnya lebih jauh. A-a-a-i. Apa anehnya kejadian ini? Sekarang aku toh jago nomor satu dalam dunia persilatan, Tentu saja orang persilatan kenal semua denganku. Apa anehnya jika ketiga orang ini pun tahu kalau aku dari Marga Ong? Berpikir sampai di sini, dengan wajah berseri segera berkata, Benar, aku memang dari Marga Ong, ada urusan apakah kalian bertiga mencariku? Setelah mengetahui bahwa orang yang ditemui adalah benar, Sikap ketiga orang itu segera berubah menjadi lebih hormat dan sopan. Kami adalah orang-orang dari Benteng Hekpo, Sudah lama ditugaskan di tempat ini untuk menantikan kedatangan saudara, Boleh kami tahu sekarang majikan cilik dari Benteng Hekpo berada di mana? Majikan cilik kalian berada dalam kereta Jawa Pongitsin dengan cepat. Bagus sekali seru ketiga orang laki-laki itu dengan wajah berseri, Saudara usah bersusah payah melakukan perjalanan jauh lagi Serahkan saja majikan cilik kepada kami, Biar kamilah yang menghantar tuan kecil pulang ke Benteng Hekpo. Andai kata persoalan lain yang dikehendaki, Sebagai orang yang tanpa perhitungan niscaya Ong Nitsin akan menyanggupi dengan begitu saja. Tapi masalahnya sekarang menyangkut masalah lain, B. Siausoh sendiri telah berpesan kepadanya agar bocah itu diserahkan sendiri kepada Seng Pocu, Maka ia tak mau mengingkari janjinya. Baginya, setiap patah kata dari B. Siausoh seakan-akan sudah terukir dalam-dalam di benaknya, Meski agak tertegun setelah mendengar perkataan dari ketiga orang itu, Dengan cepat kepalanya segera digelengkan. Tidak bisa katanya, Aku telah mendapat pesan orang yang mengharuskan bocah ini ku serahkan sendiri ke tangan Hekpo. Oh Pocu, sebelum sampai di tempat tujuan mana boleh ku serahkan bocah ini kepadamu dengan begitu saja? Benar juga yang dikatakan Ksatria Ong jawab ketiga orang itu dengan cepat, Tapi sebelum itu, dapatkah Ksatria Ong mengizinkan kepada kami untuk menengok sekejap wajah bocah itu? Tentu saja boleh. Sambil berkata ia melompat turun dari kereta, membuka pintu kereta sambil katanya, Mak Inang, buponglah keluar bocah itu dan perlihatkan kepada ketiga orang sahabat ini. Mak Inangnya adalah seorang perempuan kekar yang berusia 30 tahunan, Sambil membopong bocah itu dia berjalan keluar. Berserilah wajah ketiga orang laki-laki itu setelah menjumpai Seng bocah, buru-buru katanya. Ksatria Ong, seandainya kau bisa menghantarnya ke dalam benteng, Pocu kami pasti akan memberi hadiah besar kepadamu. Ong Itsin tidak memberi tanggapan apa-apa, dia hanya diam-diam menghela nafas panjang. A-A-A-I, siapa yang kesudian segala, hadiah besar pikirnya di dalam hati, Aku hanya berharap bisa berjumpa sekali lagi dengan B. Siawsoh. Ketika teringat sampai di situ, tiba-tiba ia merasa bahwa jalan pemikiran semacam itu. Sesungguhnya tidak patut, kontan saja selembar wajahnya berubah menjadi merah padam. Ketiga orang laki-laki itu kembali berkata, Kalau memang begitu, biarlah kami berangkat ke benteng Hekpo bersama-sama Ksatria Ong, Dengan begitu sepanjang jalan kita pun bisa membantu-bantu dirimu, setuju bukan? Hei, apakah maksudmu dalam perjalanan kita nanti masih akan menjumpai banyak kesulitan? Tanya Ong Itsin tercengang. Mara bahaya sukar diduga datangnya, apa salahnya kalau kita sedia payung dulu sebelum hujan? Baiklah kata Ong Itsin kemudian dengan perasaan apa boleh buat, mari kita segera berangkat. La naik kembali ke kursi kusir dan menjalankan keretanya menuju ke depan, Sementara ketiga orang laki-laki tadi mengikuti di belakangnya. Kurang lebih 7-8 li kemudian, tiba-tiba dari depannya berkumandang suara ledakan yang cukup keras, Disusul segulung asap hijau membumbung tinggi ke angkasa. Ketiga orang laki-laki itu segera mencemplak kudanya lari ke depan, teriaknya dengan gembira. Tiang lo dari benteng kami telah datang. Ong Itsin pun cukup paham akan bahaya dan liciknya orang-orang persilatan, Sedikit banyak ia menaruh curiga juga atas keaslian atau tidaknya ketiga orang itu sebagai anggota benteng hepo, Tapi setelah ia mendengar bahwa ketiga orang itu berpekek bahwa tiang lonya telah datang, Semua rasa curiganya segera tersapu lenyap. Sebab waktu Ong Itsin berjumpa dengan B. Siaw Soh untuk pertama kalinya dulu, Dia pun sempat berjumpa dengan tiang lo mereka. Tiang lo adalah anggota benteng hepo, otomatis keasliannya tak bisa diragukan lagi, Sebab itu ketika mendengar bahwa tiang lo telah datang dengan perasaan gembira Ong Itsin berseru pula, Dia berada di mana? Itu de'ela, tiang lo telah datang. Belum habis jawaban tersebut, tampaklah sesosok bayangan manusia telah menyambar datang dari kejauhan sungguh cepat gerakan tubuh orang itu dalam waktu singkat ia sudah berada di hadapan anak muda itu. Benar juga, orang yang baru datang itu memang tiang lo adanya. Begitu tiba, tiang lo segera memberi hormat kepada Ong Itsin seraya katanya. Ksatria Ong aku benar-benar seorang yang memegang janji, apakah bocah itu sudah kau hantar kemari? Betul bocah itu berada dalam keadaan baik-baik dan berada dalam ruangan kereta, ketiga orang sahabatmu telah melihat semua kata Ong Itsin. Ksatria Ong, kau pasti lelah bukan setelah melakukan perjalanan jauh sekian lama, sedang pocu yang telah berpisah selama tiga bulan dengan putranya merindukan pulas yang malam, ia selalu berharap dapat bertemu secepatnya dengan anaknya maka harap Ong Sauhia bersedia untuk menyerahkan bocah itu kepadaku agar bisa ku bawa pulang lebih dulu ke benteng dan saudara menyusul dari belakang kata sang tiang lo. Ong Itsin tertegun sejenak lalu, katanya. Tentang soal ini, tentang soal ini, aku rasa kurang baik, aku tak dapat menyerahkan anak ini kepada kalian sebab pesan hujin, aku, aku diharuskan menyerahkan sendiri bocah ini kepada pocu kalian. Tiang lo itu segera tertawa terbahak-bahak. Haah, 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 ksatria Ong memang amat bertanggung jawab, pesan memang tetap merupakan pesan, cuma kau harus tahu bahwa aku adalah seorang dari kelima orang tiang lo dari benteng Hepo, masakan kau tidak percaya padaku? Ong Itsin adalah seorang pemuda yang tak pernah kenal akan segala kebiasaan masyarakat, ia beranggapan bahwa apa yang telah dipesankan kepadanya tak akan bisa dirubah kendatip pun orang lain merayunya dan mendesaknya dengan pelbagai perkataan. Maka setelah mendengar perkataan itu ia tetap menggelengkan kepalanya sambil berkata, aku rasa hal ini kurang baik, lebih baik ku serahkan sendiri kepada pocu kalian. Kalau begitu, yaa, begitu baik kata tiang lo itu. Seriaya berkata ia lantas mengerling sekejap ke arah salah seorang di antara ketiga orang laki-laki itu. Orang itu segera melangkah ke depan membuka pintu kereta. Ong Itsin masih mengirati yang lo itu akan melihat seng bocah, maka ia tidak menghalangi niat mereka bahkan memperhatikan pun tidak. Tapi begitu pintu kereta dibuka, laki-laki itu segera menyambar tangan si inang pengasuh itu dan menariknya keluar dari kereta. Inang pengasuh itu segera menjerit-jerit seperti babi yang hendak disembelih. Tapi baru berteriak beberapa kali, sebuah tendangan dari laki-laki itu bersarang telak di atas pinggangnya. Diiringi jeritan ngeri yang menyayatkan hati, inang pengasuh tersebut menjelat ke udara seperti layang-layang putus. Cepat nian gerakan tubuh laki-laki tersebut, begitu inang pengasuh tadi ditendang seker, telak tangannya bekerja cepat merampas seng bocah yang berada dalam pelukannya. Sungguh kasehan inang pengasuh tersebut, ketika tubuhnya terbanting kembali ke tanah beberapa kaki dari tempat semula, tubuhnya tidak berkutik lagi jelas selembar jiwanya sudah melayang meninggalkan raganya. Semua perubahan itu berlangsung secara mendadak dan diluar dugaan, siapapun tidak menyangka kalau bakal terjadi peristiwa semacam ini. Ong It-Sin hanya duduk termangu di atas tempat duduknya di depan kereta, hampir saja ia menyangka semua kejadian tersebut sebagai suatu impian belaka. Menanti ia mulai sadar bahwa apa yang terjadi bukan suatu impian melainkan suatu kenyataan, ketiga orang laki-laki itu dengan membopong seng bocah telah mundur bersama sejauh 4-5 kaki dari tempat semula. WS, berbareng itu pula seng tiang lo melancarkan sebuah pukulan ke arah kuda penarik kereta. Dengan angin pukulan serasa angin puyuh yang menyambar seluruh jagad, dalam waktu singkat semua kaki keempat ekor kuda penarik itu sudah terhajar patah semua. Kuda kuta itu pun roboh, otomatis kereta penariknya ikut oleng mengakibatkan Ong It-Sin yang berada di atas kereta nyaris terjungkal ke atas tanah. Tergopoh-gopoh Ong It-Sin merangkak bangun dari atas tanah, tapi tiang lo itu sudah putar badan mengambil langkah seribu. Kalau ketiga orang laki-laki itu kabur dengan gerakan cepat maka tiang lo itu jauh lebih cepat lagi dalam sekejap metu ia telah berhasil menyusul ketiga orang anak buahnya yang telah kabur terlebih dahulu itu. Dalam waktu singkat baik tiang lo maupun ketiga orang laki-laki yang melarikan sang bocah telah lenyap dari pandangan mata. Hingga detik itu Ong It-Sin baru bisa menghembuskan napas panjang, teriaknya keras. Hei, permainan setan apa yang sedang kalian lakukan? Hei, kalian orang-orang dari benteng Hekpo kenapa begitu tak tahu aturan? Sekalipun dia sudah berteriak sampai serak suaranya juga percuma, karena bukan saja tiang lo itu sudah lenyap tak berbekas, bahkan ketiga orang laki-laki itu pun sudah tak tampak batang hidungnya lagi. Di atas tanah lapang yang luas tinggal kuda-kuda berkaki patah yang meringkik tiada hentinya, suasana semacam ini menambah seramnya keadaan di tempat itu. Ong It-Sin masih saja berdiri termangu seperti orang bodoh, terhadap kejadian yang telah berlangsung selama ini jangankan mengambil suatu keputusan, apa yang terjadi pun ia tak tahu. Setelah termangu sekian lama, akhirnya ia baru merasa bahwa kejadian ini sedikit mencurigakan, tentu ada sesuatu bagian yang serasa tidak beres. Ia tahu kalau tiang lo itu anggota benteng Hekpo, tapi kenapa sang tiang lo tidak berani menghantar bocah itu ke benteng bersama-samanya? Mengapa pula ia membunuh orang dan melukai kuda untuk merampas bocah tersebut dari tangannya? Ong It-Sin segera bangkit berdiri lalu berpikir. Bagaimanapun juga aku harus pergi ke benteng Hekpo untuk menanyakan persoalan ini sampai terang, persoalan ini tak dapat dibiarkan lewat dengan begitu saja. Baru selangkah ia maju, tiba-tiba dari kejauhan sana kembali muncul lo dua ekor kuda jempolan, belum sampai di tempat tujuan, Kedua orang penunggangnya sudah melayang meninggalkan punggung kuda dan langsung menerjang ke arahnya, sungguh cepat gerakan mereka ibaratnya dua ekor burung menerkam mangsanya. Bukan begitu saja, sewaktu kedua orang itu menerjang tiba, masing-masing membawa desingan angin tajam yang amat dasyat. Gulungan angin tajam itu amat dasyat dan menerbangkan batu kerikil dan pasir, sedemikian hebatnya sehingga Ong It-Sin sendiri pun ikut tergulung ke belakang. Dengan gugup gelagapan ia mundur beberapa langkah untuk menghindar, akan tetapi toh ada beberapa bijih batu kerikil yang sempat menghantam tubuhnya sehingga menimbulkan rasa sakit. Dalam pada itu dua orang yang melayang meninggalkan pelanak kudanya tadi telah berdiri tegak di hadapannya. Dua orang itu yang satu mengenakan baju merah dan merupakan seorang laki-laki setengah umur yang kurus kering dan berusia 50 tahun, sedangkan yang lain adalah seorang kakek berambut putih yang memakai baju hitam. Begitu tiba di gelanggang, kakek berbaju hitam itu segera menghampiri mayat inang pengasuh yang tergeletak beberapa kaki jauhnya itu, setelah diperiksa sebentar kemudian melayang balik ke depan itu. Laki-laki setengah umur berbaju itu memperhatikan Ong It Sin sekejap kemudian tegurnya. Apakah engkau si Ong? Ong It Sin masih juga tidak mengetahui apa gerangan yang telah terjadi, dia pun tak tahu asal-usul kedua orang itu tapi kedatangan mereka yang begitu garang dan membuatnya menjadi sangat tidak memuaskan hatinya. Sekalipun demikian, ia tak dapat mendiamkan pertanyaan orang, maka sambil mempermainkan diri ia menjawab, Ya, betul, aku si Ong. Paras muka kedua orang itu berubah hebat, dengan nada gelisah bercampur cemas mereka bertanya lagi. Lantas dimanakah majikan kecil kami? Apakah sudah terjadi hal-hal di luar dugaan? Dari sebutan majikan kecilong Nitsin dapat menduga bahwa kedua orang itu pun berasal dari benteng Hekpo, ini membuat hatinya semakin mendongkol. HMM. Apalagi yang mustiku katakan sahutnya gemas, kalian orang-orang Hekpo memang semuanya tak tahu aturan. Kedua orang itu kembali saling berpandangan sekejap tiba-tiba laki-laki berbaju merah itu turun tangan kembali kelima jari tangannya direntangkan bagaikan kuku Garuda, kemudian dicengkeramnya bahu Ong Nitsin keras-keras ini membuat si anak muda itu merasa kesakitan hingga tak kuasa lagi dia berkauk-kauk seperti babi disembelih. Hayo jawab bentak laki-laki baju merah itu makin mengencangkan cengkeramannya, bukan majikan cilik kami seharusnya sudah dikirim pulang ke benteng Hekpo. Aduh mak, lepaskan tanganmu lebih dulu, sakit. Yaa, yaa, memang aku harus menghantarnya pulang ke benteng Hekpo. Lantas di mana orangnya sekarang bentak lelaki itu marah? Kemana lagi? Tentu saja sudah dibawa kabur oleh orang-orang benteng Hekpo kalian. Apa teriak dua orang itu berbareng? Cepat katakan, siapakah mereka teriak laki-laki berbaju merah lagi dengan suara lengking. Lepaskan dulu cengkeramanmu. Apalagi yang mustiku katakan, dia adalah tiang lo kalian sendiri. Dalam anggapan Ong Nitsin, setelah ucapan tersebut diuatakan miscaya mereka tak akan setegang itu lagi, siapa tahu justru paras muka mereka berubah makin ke abu-abuan. Kemana mereka telah pergi bentak lelaki-laki berbaju merah lagi setelah berhenti sejenak. Sedapat mungkin Ong Nitsin menunjuk ke arah depan. Sana, mereka telah kabur ke situ. Dua orang itu segera berpekik nyaring, laki-laki berbaju merah itu melancarkan sebuah pukulan dasyat ke depan, segulung hembusan angin kencang dengan cepat menghantam tubuh Ong Nitsin, membuat si anak muda itu mundur sejauh 7-8 langkah dan roboh terjengkang ke tanah. Menunggu Ong Nitsin mendongakan kembali kepalanya, kedua orang itu sudah lenyap tak berbekas. Sambil memegang pantatnya yang sakit, pelan-pelan Ong Nitsin merangkak bangun, lalu gerutunya. Sialan manusia-manusia itu, tak ada angin tak ada hujan tahu-tahu mencari gara-gara denganku, HMM dasar orang sinting semua. Tapi ketika kepalanya didongakan kembali, pemuda itu kembali dibuat terperanjat. Dewi! Entah sejak kapan tahu-tahu di depan matanya telah bertambah dengan seorang manusia. Orang itu berwajah pucat-pias seperti mayat, memakai baju warna putih dan padahal kekatnya tidak lebih adalah seorang setan gantung putih seperti yang ada dalam dongeng. Serta Merta Ong Nitsin melompat mundur selangkah, teriaknya dengan gelagapan, Kau, kau, sejak kapan kau datang kemari? Orang itu segera memperdengarkan suara tertawanya yang aneh dan menyeramkan. Heeh, 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 bukankah kau orang Siong? Bukan saja suara tertawanya menyeramkan, bahkan logat berbicaranya juga aneh dan mendatangkan perasaan yang mengerikan bagi siapapun yang mendengarnya. Sambil tertawa getirong Nitsin manggut-manggut. Betul, jadi kalian sudah kenali siapa aku demikian jawabnya. Agaknya orang ini memiliki tabiat yang lawanan bila dibandingkan dengan manusia berbaju merah tadi, Ia tidak gelisah pun tidak buru-buru katanya pelan. Kalau kutin jauh dari keadaanmu, tampaknya majikan cilik dari benteng Hekpo telah menemui kejadian yang berada di luar dugaan? Betul, betul, rupanya kau juga anggota benteng Hekpo sesungguhnya tidak dapat dikatakan sebagai suatu kejadian yang luar biasa. Menurut tiang lo kalian, pocu sudah kangen dengan anaknya dan kepingin cepat-cepat bertemu maka mereka merampas bocah itu dan melarikan diri tanganku. Setelah berhenti sejenak, dengan kening berkerut lanjutnya. Cuma aku rasa tiang lo itu orang yang kurang baik, bukan saja telah merampas bocah itu, inang pengasuhnya juga dipukul sampai mati. Aaaai, berbuat sewenang-wenang, apakah tindakan dari seorang ksatria sejati? Orang itu manggut-manggut. Benar juga perkataanmu itu kata orang tadi sambil manggut-manggut tapi apakah kau telah bertemu dengan dua orang manusia yang berbaju merah dan hitam? Ya, aku menjumpainya, mereka telah pergi mengejar tiang lo tersebut. Eh, kalau begitu, mari ikut aku pulang ke Benteng Hekpo kata orang itu kemudian. Betapa senangnya Ong Itsin setelah mendengar perkataan itu, katanya dengan cepat. Bagus sekali, kebetulan aku memang ingin berkunjung ke Benteng Hekpo serta mencari tiang lo itu untuk menuntut keadilan. Kalau kau bersedia membawaku ke situ, itu lebih baik lagi, tapi sebelumnya bolahkah aku tahu siapa namamu? Sebut saja aku sebagai Goan tiang lo Ong Itsin tertawa. Oh, rupanya kau seperti juga ik tiang lo merupakan salah satu di antara lima orang tiang lo dari Benteng Hekpo, bukan begitu? H. M. M. M., rupanya kau memang pintar. Sepanjang hidupnya, berapa kali Ong Itsin pernah dipuji orang sebagai orang pintar? Kontan saja ia menjadi girangnya setengah mati, buru-buru tanyanya kembali. Goan tiang lo, aku, aku ingin menanyakan satu hal, apakah kau bersedia untuk menjawabnya? Tanda petik. Dengan sorot metu yang tajam Goan tiang lo memperhatikan wajah anak muda itu sekejap kemudian baru katanya, apa yang ingin kau tanyakan? Ong Itsin tertawa paksa, kemudian baru katanya setelah meninggalkan Benteng, apakah pocu hujin? Kalian, pernah, pernah pulang kembali ke Benteng? Paras muka Goan tiang lo yang pada dasarnya memang berwarna pucat keabu-abuan, kini berubah semakin mengerikan setelah mendengar pertanyaan itu, membuat siapapun yang melihatnya ikut merasakan bulu kuduknya pada bangun berdiri. Akhirnya lewat beberapa waktu kemudian, Goan tiang lo baru berkata, La belum kemari. Ong Itsin menjadi dakdikduk tidak tenang karena lawan bicaranya cuma membungkam. Kalau begitu sekarang ia berada di mana, apa kalian tahu kembali anak muda itu bertanya? Aku juga tidak tahu, paras muka Goan tiang lo berubah semakin menyeramkan. Sebetulnya Ong Itsin tidak berani mengajukan pertanyaan itu, tapi akhirnya setelah mengumpulkan semua kekuatan dan keberaniannya, terlontar juga pertanyaan-pertanyaan sekitar Besyawso. Sayang pertanyaan tersebut tidak menghasilkan apa-apa, ia menjadi kecewa sekali hingga menghela nafas panjang. Dan pada waktu itulah Goan tiang lo memperdengarkan suara tertawa dinginnya yang menggidikan hati. Ong Itsin tidak ambil peduli kenapa Goan tiang lo memperdengarkan suara tertawa dingin itu, dia hanya berdiri termangu seperti orang bodoh, kemudian melangkah maju tanpa tujuan. Kurang lebih 7-8 li kemudian, tiba-tiba dari belakang tubuhnya kedengaran suara dua kali ledakan yang memekikan telinga. Buru-buru Goan tiang lo dan Ong Itsin berpaling ke belakang, tampaklah dua gulung asap merah dan hitam membumbung tinggi ke angkasa. Menyaksikan gumpalan asap tersebut, Goan tiang lo segera bertindak cepat, sebelum Ong Itsin mengetahui apa yang hendak dilakukan si kakek tersebut, tahu-tahu jalan darahnya sudah tertotok. Beluk, tak ampun lagi tubuh Ong Itsin jatuh terjengkang ke tanah, sementara Goan tiang lo segera meluncur ke depan menghampiri arah di mana asap tadi berasal, dalam sekejap mata bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan mata. Dalam waktu tak sampai dua jam, Ong Itsin telah dibuat bingung oleh serentetan kejadian yang memusinkan kepala, bagaimanakah duduk persoalan yang sesungguhnya masih merupakan sebuah pertanyaan besar, dan ia pun tidak sadar kalau jalan darahnya telah ditotok orang. Menanti tubuhnya tak bisa bergerak, si anak muda itu baru mulai mengeluh, kendatipun hawa amarah menyelimuti benaknya, tapi apa daya? Satu jam lebih ia mesti berbaring sendirian di tengah tanah lapang yang sunyi, sebelum akhirnya ia mendengar. Seakan-akan ada orang sedang menghampirinya. Ong Itsin segera berpikir, peduli siapapun yang datang, pokoknya asal ia bebaskan jalan darahku yang tertotok, pasti akan ku hadiahkan sebuah tonjokan ke perutnya. Baru saja ingatan itu berkelebat lewat dalam benaknya, ia mendengar ada orang berseru tertahan dari arah belakang, menyusul kemudian bahunya ditepuk orang dan jalan darahnya segera bebas. Serta merta Ong Itsin melompat bangun kemudian titik. Seas, sebuah pukulan langsung disodok ke depan. Bagi pandangan Ong Itsin pribadi, pukulan tersebut telah disertai segenap tenaga yang dimilikinya, padahal sama sekali tak berkekuatan bagi pandangan orang lain. Baru saja kepalanya melayang, bayangan manusia tahu-tahu berkelebat lewat dan orang itu sudah lolos dari incarannya, sebaliknya ia sendiri malah maju dengan sempoyongan dan hampir saja roboh ke tanah. Lah berusaha keras menjaga keseimbangan tubuhnya, lalu bertanya, Hei, siapa kau? Sambil membentak matanya ikut celingukan ke sana kemari untuk mencari orang itu, setelah tampang orang itu terlihat olehnya, pemuda itu baru tertegun. Rupanya orang itu bukan tiang lo atau laki-laki berwajah bengis, melainkan adalah seorang nona cilik bermuka bulat bermata besar yang kelihatannya baru berusia 3-14 tahunan. Merah padam selembar wajah Ong Itsin karena jengah, setelah mendengus katanya. Nona cilik, apakah kau datang dari benteng hekpo? Nona cilik itu tidak menjawab, sebaliknya dengan wajah cemberut tegurnya. Apakah kau si Ong? HMM, kata enci B. Orang si Ong adalah orang paling baik di kolong langit, tapi sekarang, aku telah membantu untuk membebaskan jalan darahmu sebaliknya kau malah menghantamku secara di luar dugaan. HMM, kalau begitu pasti bukan kau yang sedang kucari. Mendengar perkataan itu, Ong Itsin menjadi gelagapan, buru-buru katanya dengan gelisah. YAA, YAA, aku memang si Ong, aku bernama Ong Itsin. Apakah Nona, Nona B yang suruh kau datang mencariku? Begitu mendengar nama Nona B, Ong Itsin merasa sukmana seperti sudah melayang tinggalkan raganya. Betul, tapi mengapa kau menghantamku ketika aku bebaskan jalan darahmu tadi? Ong Itsin segera menghela nafas panjang. YAAI, Nona Cilik, masalah ini tak bisa diselesaikan dalam sepatah dua patah kata saja. Tapi, dimanakah, dimana Nona B saat ini? Sekali lagi Nona Cilik itu mengamati Ong Itsin dengan seksama, kemudian baru katanya, ikutilah diriku. Sambil mengipatkan kuncirnya yang panjang ia putar badan dan berlalu dari sana. Tak terlukiskan rasa gembira di hati kecil Ong Itsin setelah terbayang bahwa tak lama kemudian ia bakal berjumpa dengan Nona B yang dirindukan siang malam selama tiga bulan belakang ini. Setengah harian sudah mereka berjalan di sebuah jalan setempat yang sempit, makin berjalan suasana makin sepi dan terpencil, anak muda itu mulai gelisah sambil memburu ke sisi si Nona, ia lantas menegur. Hei Nona Cilik, dia berada di mana? Sebentar akan tiba jawab Nona Cilik itu tanpa berpaling lagi. Demikianlah, mereka pun melakukan perjalanan lebih sejauh 5-16 suasa makin lama makin gelap karena senja telah menjelang tiba. Waktu itu mereka berdua baru saja melewati sebuah hutan yang lebat dan berjalan melalui sebuah selat yang sempit, setengah jalan kemudian tiba-tiba Nona itu berhenti dan mulai merangkak naik melalui sebuah ranting yang terjulai dari atas tebing. Ong Itsin memang pemuda yang tak berkepandayan apa-apa, tapi soal kepandayan memanjat bukit dia adalah nomor satu, maka dengan cekatan pemuda itu menyusul di belakang Nona tersebut dengan tidak kalah cepatnya. Menanti kedua orang itu berhasil mencapai puncak tebing tersebut, tengah malam sudah lewat. Ternyata puncak tebing tersebut adalah sebuah tanah datar yang luasnya mencapai beberapa hektare, di bawah sebatang pohon selong besar berdirilah sebuah bangunan rumah batu yang jelek sekali. Nona kecil itu berhenti kurang lebih 7-8 di padi depan bangunan rumah itu, lalu serunya dengan suara rendah, Encibe, orang yang kau cari telah ku bawa kemari. Waktu itu Ong Itsin merasa hatinya tegang sekali, ia telah mendengarkan suara dari Besiao Hang yang berkumandang keluar dari dalam ruangan, entah sudah berapa lama ia mengharapkan dapat mendengar suara semacam itu. Ksatria Ong, apakah, apakah kau telah datang terdengar Besiao Soh bertanya. Buru-buru Ong Itsin maju ke depan. Yee-aa, yee-aa, aku telah datang, aku telah datang, aku yang telah datang sahutnya tergagap. Setelah mendengar suara dari Besiao Soh, ia merasa tak tahu bagaimana musti menjawab, dia hanya merasakan jantungnya berdebar keras sehingga apa yang telah diucapkan pun tidak diketahui olehnya. Suara dari Besiao Soh kembali berkumandang dari dalam ruangan batu itu. Ksatria Ong, masuklah kemari, aku, aku ada persoalan hendak disampaikan kepadamu. Suara dari Besiao Soh kedengaran begitu merayu, begitu menawan hati membuat baja pun akan leleh dibuatnya. Cepat-cepat Ong Itsin maju beberapa langkah ke muka, mendorong pintu itu dan melongo ke dalam. Cahaya lampu dalam ruangan amat redup, sinar yang menerangi sekeliling sana tak lebih hanya berasal dari sebuah lemtera kecil yang sudah hampir habis minyaknya. Perabot yang berada dalam ruangan itulah sangat sederhana, yang ada tak lebih hanya sebuah pembaringan dan sebuah kursi. Waktu itu Besiao Soh sedang berbaring di atas pembaringan, tubuhnya ditutup dengan selembar kulit harimau, badannya sama sekali tak berkutik. Ong Itsin segera mendekati pembaringan itu, tapi setelah menyaksikan apa yang terbentang di depan matanya, seketika itu juga ia menjadi termangu. Gadis yang berbaring di atas pembaringan itu bertubuh sangat kurus tapi wajahnya kelihatan amat cantik, sekalipun sedang lesu dan keadaannya layu, sedikit pun tidak mengurangi kegenitan serta daya tariknya yang merangsang. Perempuan itu benar-benar adalah Besiao Soh cuma saking kurusnya sehingga Ong Itsin sendiri pun hampir saja tidak mengenalnya lagi. Ong Itsin merasakan hatinya sedih, katanya dengan suara lirih. Nona B, kau, kau, mengapa kau menjadi begini? Besiao Soh mengeluarkan tangannya dengan kelima hari yang lencir, lalu digenggam Nong Itsin erat-erat, katanya, Ksatria Ong, baik-baik kehanak itu. Oh, baik, baik, ia menarik sekali jawab pemuda itu dengan cepat. Besiao Soh menghela nafas panjang. Aai, tentunya ia sudah kau hantarkan pulang ke benteng Hekpo bukan? Katanya. Betul. Sebetulnya dia hendak bercerita kalau di tengah jalan telah terjadi peristiwa tapi ingatan lain cepat melintas dalam benaknya, ia merasa bagaimanapun juga Goanti yang lo adalah anggota benteng Hekpo, asal bocah itu berada di tangannya pasti tak akan mengalami kejadian apa-apa. Sedangkan kini Besiao Soh tampaknya sedang menderita sakit, ia merasa tidak baik untuk menyinggung persoalan ini kepadanya. Besiao Soh segera menghembuskan nafas lega katanya, bagus sekali kalau begitu. Nona B, aku lihat K sendiri juga sedang sakit, parahkah sakitmu itu? Aku tidak apa-apa, Aai, setelah bertemu denganmu, aku jadi terbayang kembali bahwa semua kejadian selama tiga bulan belakangan ini seakan-akan suatu impian belaka. Perkataan itu diucapkan Besiao Soh dengan nada sedih, tapi bagi Ong It-Sin, hal ini membuatnya tak tahu apa yang mesti dikatakan. Lewat sesaat kemudian Besiao Soh baru berkata lagi, Ksatria Ong, aku masih ada satu urusan ingin mohon bantuanmu, apakah kau bersedia untuk mengabulkannya? Nona B, asal kau minta kepadaku, pasti akanku sanggupi tanpa membantah. Besiao Soh menatap wajah anak muda itu sesaat lamanya, kemudian berkata lagi, cuma persoalan ini gampang tampaknya susah untuk dikerjakan. Ong It-Sin segera membusungkan dadanya. Urusan yang lebih sukar pun pasti akanku lakukan untuk musahutnya cepat. Janji itu diucapkan dengan suara tegas dan tekat yang besar. Besiao Soh berkata lagi, Tapi kau harus tahu, untuk melakukan pekerjaan ini mungkin harus menghilangkan waktumu selama 20 tahunan. Sekarang Ong It-Sin baru tertegun, beginilah kalau orang mengambil tindakan tanpa dipikir-pikir, setelah terlanjur bicara menyesal pun apa gunanya. 20-an tahun adalah suatu jangka waktu yang panjang sekali, maka untuk sesaat dia tak tahu bagaimana harus menjawab. Besiao Soh menghela nafas panjang, kembali desaknya. Sebetulnya, kau, bersediakah kau mengawalkan permintaanku? Bukankah kau pernah berkata bahwa? Tapi sebelum perempuan itu menyelesaikan kata-katanya, dengan cepat Ong It-Sin telah berseru. Yee, aku mau, aku mau, tentu saja aku mau, tadi aku cuma lagi berpikir bahwa waktunya kelewat panjang, aku tak tahu sanggupkah melakukannya atau tidak. Sesudah ada kesanggupan dari pemuda itu, di atas wajah Besiao Soh yang murung baru terlintas sedikit cahaya cerah, katanya, kau pasti sanggup melakukannya, kau. Tiba-tiba ia mendongakan kepalanya sambil menuding ke arah pintu lalu bisiknya lagi, tutup dulu pintu kamar itu. Ong It-Sin menurut dan menutup pintu, ketika ia memutar badannya kembali Besiao Soh telah menepuk sisi pembaringannya seraya berkata, Kemarilah kau, duduk di sini aku masih ada banyak persoalan yang hendak ku bicarakan denganmu. Ong It-Sin berdebar keras, jantungnya hampir saja melompat keluar dari rongga dadanya, untuk sesaat ia terbungkam dengan wajah merah padam ia hanya berdiri di depan pintu sambil menghembuskan napas panjang. Besiao Soh menghela napas panjang sambil membereskan rambutnya yang kusut kembali bertanya, Apakah lantaran aku sudah sakit lama sehingga tampangku menjadi jelek maka kau tidak bersedia mendekati aku lagi? Oha bukan, tentu saja bukan sahut Ong It-Sin sambil goyangkan tangannya berulang kali, kau, cantiknya bukan kepalang, tiada orang di dunia ini yang bisa menandingi kecantikan wajahmu. Kalau begitu kemarilah kau. Selangkah demi selangkah Ong It-Sin maju ke depan, entah apa sebabnya ia merasa kakinya seolah-olah sedang berjalan di atas mega, tiba-tiba kakinya menjadi sempoyongan dan hampir saja terjatuh buru-buru ia bangkit berdiri menghampiri sisi gadis tersebut. Dengan lemah lembut Besiao Soh segera menggenggam tangannya yang kasar lalu katanya, Ksatria Ong, kau sungguh seorang yang baik, aku tak lebih hanya seorang perempuan jahat, Kalau tidak, A-A-A-I. Dengan sedih ia gelengkan kepalanya sambil menghela nafas seakan-akan sulit baginya untuk melanjutkan perkataannya. Siapa yang bilang kalau kau adalah perempuan jahat tiba-tiba Ong It-Sin berteriak keras. Teriaknya yang secara mendadak ini ibaratnya dengusan kerbau lapar, kontan saja membuat Besiao Soh menjadi amat terperanjat. Besiao Soh mendongakan kepalanya, melihat sikapnya yang bersungguh-sungguh, tergelaklah perempuan itu lantaran geli. Kau toh sudah tahu kalau aku adalah istrinya Hekpo Pocu yang kabur dari rumah katanya, perempuan semacam ini kalau bukan seorang perempuan jahat lantas apa namanya? Tentu saja bukan, pastilah, pastilah Pocu dari benteng Hekpo itu yang telur busuk. Dengan termangu-mangu Besiao Soh mengangkat kepalanya dan memandang lentera kecil di hadapannya, selang sesaat kemudian ia baru berkata, dalam hal ini Pocu dari benteng Hekpo tak dapat disalahkan, sekarang aku mulai menyesali perbuatanku sendiri di masa lalu, sayang menyesal pun tak ada gunanya. Dengan sedih ia menggelengkan kepalanya, tiba-tiba pokok pembicaraan dibawa ke masalah lain, katanya lagi. Bukankah kau telah menyanggupi untuk melakukan pekerjaan bagiku, kau betul-betul mau atau karena terpaksa saja? Ong Itsin segera mengangkat cari tangannya ke atas sambil bersumpah. Jika aku berbohong, biar Tian mengutuk diriku dan melimpahkan kematian yang tragis untukku. Besiao Soh segera mengulur tangannya untuk menutup mulut Ong Itsin lalu katanya. Kalau mau bicara maka bicaralah secara baik-baik, kenapa mesti angkat sumpah, aku, Oyea, bagaimana dengan anakku, mesrahkah dia kepadamu? Menyinggung soal anak Ong Itsin segera mementangkan mulutnya lebar-lebar sambil tertawa. Yea, dia memang mesrah benar denganku. Aai, setelah berada dalam benteng Hekpo sekarang, dia pasti akan merasa kesepian. Aku tidak. Sebenarnya pemuda itu hendak berkata bahwa tak tahu karena bagaimana keadaan bocah itu di benteng Hekpo memang tidak diketahui olehnya di tengah jalan, bocah itu telah dilarikan oleh Iktiang Lu. Tapi baru saja mengucapkan dua patah kata, tiba-tiba ia teringat akan suatu hal. Ia merasa khawatir bila Besiao Soh menjadi sedih lantaran memikirkan nasib anaknya, maka pemuda itu merasa ada baiknya untuk merahasiakan persoalan itu di hadapannya, sebab itulah baru saja mengucapkan dua patah kata, ia membungkam kembali. Untung Besiao Soh sedang memikirkan persoalan lain, dia pun tidak menyangka seorang yang jujur bisa mengelabungi dirinya, maka katanya lebih jauh. Pekerjaan yang ku minta kau kerjakan sekarang adalah minta kau balik lagi ke benteng Hekpo. Kembali ke benteng Hekpo. Mau apa aku kesitu lagi teriak Ong Itsin dengan mulut terpentang lebar. Kau yang telah menghantar bocah itu pulang ke benteng, lagi pula bocah itu sangat baik kepadamu. Pocu, dia pasti akan amat berterima kasih kepadamu dan ia pun pasti akan mengizinkan kau tetap tinggal di benteng tersebut. Setelah berhenti sebentar tambahnya. Nah, asal bisa hidup bersama bocah itu, maka kau pun bisa melihat bocah itu tumbuh menjadi dewasa. Ong Itsin masih juga tidak tahu apa yang telah dikatakan oleh Besiao Soh dan apa tujuannya berbicara dengan memutar kayun sejauh itu. Hiduplah terus dalam benteng Hekpo Besiao Soh berkata lebih lanjut, jangan tinggalkan bocah itu, dan di saat bocah itu sudah berusia 20 tahun, serahkan benda ini kepadanya. Sebetulnya Besiao Soh berbaring di atas pembaringan dengan tubuh lemas, tenaga untuk berbicara pun tak punya, tapi ketika berbicara sampai di situ, tiba-tiba ia melompat bangun dan meloloskan sebilah pedang pendek dari bawah bantalnya. Gagang pedang pendek itu sudah berkarat, sarung pedangnya juga kuno dan sudah butut, sepintas lalu mirip barang bobrok buangan yang tak ada gunanya. Tapi Besiao Soh memegang pedang tersebut dengan tangan gemetar keras, sesudah ragu-ragu sejenak ia baru menyerahkan benda itu ke tangan Ong Itsin. Pemuda itu menerimanya dengan keheranan, baru saja dia akan bersuara, Besiao Soh telah menggenggam tangannya rat-rat sambil berbisik lirih. Ksatria Ong, pedang, pedang kuno husiklam ini ku peroleh hampir dengan memergunakan seluruh jiwa dan ragaku, kau mesti, kau mesti menyimpannya baik-baik di hari-hari biasa tak boleh dilihat secara sembarangan, bila bocah itu telah berusia 20 tahun kau baru boleh memberitahukan kesemuanya ini kepadanya katakanlah kalau pedang tersebut adalah satu-satunya barang yang dapat diberikan ibunya kepadanya. Ketika berbicara sampai di situ, Matthew Besiao Soh telah jatuh berlinang membasahi seluruh tubuh wajahnya. Ong Itsin menjadi cemas dan gelagapan serunya berulang kali, jangan menangis, jangan menangis. Besiao Soh melepaskan genggamannya atas tangan Ong Itsin, lalu setelah menyekair matanya ia jatuhkan diri berbaring kembali di atas pembaringan katanya. Ksatria Ong, kini aku sudah tidak mengharapkan apa-apa lagi, aku hanya berharap dalam penitisan yang akan datang aku bisa peroleh seorang suami yang baik seperti kau, oh betapa gembiranya hatiku bila dapat peroleh suami seperti dirimu. Ong Itsin duduk serba salah, peluh telah membasahi sekujur tubuhnya, kecuali tertawa bodoh ia tak mampu mengucapkan sepatah katapun. Lewat sesaat kemudian ia baru bertanya, kau, kau hendak mati. Mati. Aku kira untuk sesaat aku tidak bakal sampai mati. Tiba-tiba, entah dari mana datangnya keberanian di hati kecil Ong Itsin, katanya dengan terbata-bata. Kalau begitu, kalau begitu, kenapa, kenapa kau tidak mau kawin saja dengan, denganku? Sekalipun hanya sebuah kalimat yang pendek akan tetapi ketika ucapan tersebut selesai diucapkan keluar, sekujur badannya sudah basah oleh keringat, seluruh otot dan kulit badannya terasa mengejang keras. Dengan sedih B. Siaussoh menghela nafas panjang. Aai, terlambat sudah, itu hanya karena salah berpikir. Akhirnya aku harus menerima akibat seperti ini, yaa. Sekarang telah terlambat. Ketika Ong Itsin dengan memeranikan diri mengucapkan kata-kata tersebut, sesungguhnya dalam hati. Kecil pemuda tersebut sama sekali tidak terlintas harapan bahwa B. Siaussoh akan mengawalkan permintaannya itu. Sebaliknya setelah mengutarakan kata-kata tadi hampir saja ia hendak menempeleng wajah sendiri, karena ia telah berbuat kurang ajar terhadap gadis pujaannya. Oleh karena itu, setelah B. Siaussoh menjawab demikian, dia malahan merasa sangat lega. Paras muka B. Siaussoh sesungguhnya berwarna putih ke pucat-pucatan, tapi secara tiba-tiba telah menjadi merah padam, di bawah remang-remangnya cahaya lentera, tampak kecantikan wajah gadis itu benar-benar sukar dilukiskan dengan kata-kata. Dengan suara yang lembut dan manja bahkan dengan gerakan yang merangsang dan mempesonakan hati ia berbisik. Aku sudah tidak pantas lagi untuk kawin denganmu, tapi bila kau suka denganku, malam ini, malam ini kita, kita boleh. Berbicara sampai di situ, kepalanya tertunduk rendah-rendah dan ia tak sanggup untuk melanjutkan kembali kata-katanya, keadaannya ketika itu tak ubahnya seperti pengantin perempuan yang sedang bersiap-siap menghadapi malam pertamanya. Ong It-Sin merasakan sepasang kakinya enteng seperti melayang di angkasa, hampir saja ia tak mampu berdiri tegak seakan-akan seseorang yang kebanyakan minum arak. Ia merasakan darah yang mengalir dalam tubuhnya mendidih, seperti ada beribu-ribu ekor kuda liar sedang berlari bersama. Tiba-tiba ia mengulur tangannya ke depan untuk mengangkap sepasang tangan B. Siaw Soh yang mungil bibirnya gemetar keras namun tak sepotong perkataan pun sanggup diutarakan. B. Siaw Soh meronta dan berusaha untuk duduk di atas pembaringannya. Waktu itu Ong It-Sin telah duduk di tepi pembaringan, maka setelah B. Siaw Soh duduk, otomatis mereka berdua pun saling berpelukan dengan penuh kehangatan dan kemesrahan. Bagi Ong It-Sin, peristiwa yang kemudian terjadi pada malam itu hakikatnya seperti suatu impian yang tak berlukiskan indahnya. Ong It-Sin hanya teringat, ketika ia selesai menikmati kehangatan tubuh perempuan itu, B. Siaw Soh mengulangi kembali pesannya di sisi telinganya dan minta ia simpan baik-baik pedang ihu si kiam tersebut serta menyerahkan kepada anaknya bila sudah dewasa nanti. Ucapan tersebut seakan-akan sudah terukir dalam-dalam di hati Ong It-Sin, selamanya tak mungkin bisa teriupakan lagi. Dia pun tidak tahu sendiri kapan tubuhnya terasa mengantuk dan tertidur nyenyak, menanti ia terbangun kembali, tampaklah ruangan batu itu sudah terang-benderang oleh sinar matahari, sementara B. Siaw Soh sudah tak kelihatan lagi di situ. Buru-buru Ong It-Sin melompat bangun dan memburu keluar, pintu rumah terbuka lebar tapi suasana di luar pun sunyi senyap tak kelihatan dan sesosok bayangan manusia pun bahkan si nona cilik itu pun lenyap tak berbekas. Ong It-Sin mengucap matanya berulang kali, untuk sesaat ia tak dapat membedakan impiankah yang dialami semalam atau kini masih berada dalam alam impian? Tapi dalam hati kecilnya dia tahu, entah kemarin ataupun sekarang jelas ia tidak berada dalam alam impian, apa yang telah berlangsung dan terjadi adalah suatu kenyataan, B. Siaw Soh kini telah pergi sedang dia harus kembali ke Benteng Hekpo untuk selamanya mereka tak akan bertemu kembali. Ketika Ong It-Sin teringat sampai di situ, saking sedihnya hampir saja ia membelah dada sendiri. Setelah memperdengarkan jeritan aneh yang mengerikan dia kabur menuju ke bawah puncak dengan harapan dapat menyusul kembali B. Siaw Soh, beberapa kali bahkan hampir saja ia terperosok ke dalam jurang, sayang kendati pun sudah ia susul sampai di bawah kaki bukit, namun bayangan tubuh B. Siaw Soh tetap tidak ditemukan. Akhirnya sambil menghela nafas panjang ia merabat pedang kuno husikiam dalam sakunya, kemudian berdiri termangu-mangu di situ. Tentu saja dia ingin sekali menemukan B. Siaw Soh, tapi dia pun teringat kembali dengan kepercayaan yang diberikan B. Siaw Soh kepadanya, cinta kasihnya kepada perempuan itu membuat pemuda tersebut mau tak mau harus berangkat ke Benteng Hekpo untuk mewujudkan pesan dari B. Siaw Soh tersebut. Tapi, 20 tahun yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas itu, 20 tahun bukan cuma 2 hari. Seandainya berganti orang lain mereka pasti akan ragu-ragu untuk menerimanya, tapi Ong It Sin memang seorang pemuda yang jujur. Sejak berdiam dalam perkampungan keluarga Li, selama banyak tahun tak pernah ada seorang manusia pun yang menaruh perhatian kepadanya tetapi sekarang B. Siaw Soh begitu baik kepadanya ini membuat si anak muda itu dengan pasrah dan rela siap melakukan pekerjaan pula demi B. Siaw Soh. Ong It Sin tak tahu di manakah letak berbenteng Hekpo, dia hanya menentukan arah secara mengawur lalu meneruskan perjalanannya ke sana. Ia berjalan menembusi selat melewati lembah selama berhari-hari tak pernah berjumpa dengan seorang manusia pun, dia pun tak tahu sampai kapan baru akan sampai di benteng Hekpo. Senjak itu, ketika matahari sudah terbenam di langit barat, dikala Ong It Sin sedang melanjutkan perjalanannya dengan cepat tiba-tiba ia menyaksikan ada seseorang sedang duduk bersandar pada pohon di depan sana. Sudah beberapa hari Ong It Sin tak pernah berjumpa dengan seorang manusia pun, setelah bertemu dengan orang sekarang tentu saja ia merasa girangnya bukan kepalang, timbul niat dalam hatinya untuk bertanya kepada orang itu di manakah letak berbenteng Hekpo. Maka ia mempercepat langkahnya memburu ke depan, namun ketika mencapai satu dua kaki lagi dari hadapan orang itu, tiba-tiba ia meraskan sesuatu keadaan yang tidak beres. Menanti ia sudah semakin dekat dan dapat melihat semuanya dengan lebih jelas, tak tahan lagi pemuda itu menjerit sekeras-kerasnya seperti orang histeris. Ternyata orang itu bukan berdiri bersandar pada pohon, melainkan dadanya telah ditembusi pedang yang mana ujung pedangnya menembusi punggungnya dan memantek di atas dahan pohon. D.W. Orang itu tertunduk rendah-rendah, jelas sudah mati agak lama. Di kala Ong Nitsin mengetahui bahwa orang itu sudah tewas hatinya sangat begetar karena kaget secara beruntun ia mundur sejauh dua langkah lebih. Tapi dua langkah kemudian kembali ia berhenti, sesudah menenangkan hatinya timbul keinginan untuk melihat siapa gerangan orang itu. Dengan memeranikan diri kembali ia melangkah ke depan lalu didongahkan kepala seng mayat yang terkulai ke bawah itu. Masih mendingan kalau tidak ia periksa raut wajah orang itu, begitu kepala mayat tersebut didongahkan, kontan saja hatinya menjadi tercekat dan sukmanya serasa melayang meninggalkan raga. Ternyata kulit wajah mayat itu sudah disayat orang sehingga meninggalkan daging wajahnya yang merah dan penuh berlepotan darah. Ong Itsin merasa sepasang kakinya menjadi lemas dan tubuhnya ikut roboh ke belakang, teriaknya seperti orang kalap, aduh uh mak tolong! Sekuat tenaga ia merangkak pergi dari situ, napasnya terengah-engah tapi selangkah pun ia tak mampu bergeser, ia merasa seakan-akan kehilangan segenap tenaga. Rasa takut dan ngeri yang mencekam perasaannya saat itu pernah dialami sebelumnya di masa lampau, waktu itu hujan sangat deras dan ia dalam perjalanan pulang ke perkampungan keluarga Li. Untuk berteduh dari hujan di suatu kuil bobrok ia telah menjumpai empat orang anggota perkampungan tewas dengan kulit wajah merah tersayat. Tanpa terasa sekujur badan Ong Itsin gemetar keras, ia tahu kematian orang ini pertanda akan terjadinya peristiwa besar di sekitar tempat itu, seperti juga apa yang pernah terjadi di perkampungan keluarga Li tempoh hari. Lama sekali Ong Itsin terduduk di atas tanah kemudian dengan sangat hati-hati ia merangkak bangun, ia tak berani menyentuh mayat itu lagi, pemuda itu hanya berani berdiri di tempat kejauhan sambil mengamati orang tersebut. Setelah kulit wajah orang itu disayat orang, sudah barang tenturut wajahnya tak dapat dikenali kembali. Tapi dari pakaian yang dikenakan orang itu, Ong Itsin merasa kenal sekali, ia merasa seakan-akan pernah berjumpa dengan orang ini. Dengan kening berkerut Ong Itsin termenung sebentar, tiba-tiba ia teringat kembali siapakah orang, ternyata orang itu adalah salah seorang laki-laki yang sekomplot dengan Iktiang Lu. Betapa terkesiapnya si anak muda itu setelah teringat pula bahwa orang itu adalah anggota Benteng Hekpo. Pikirnya kemudian dengan cepat. Heran, menurut apa yang ku ketahui, Benteng Hekpo mempunyai daya pengaruh serta kekuasaan yang besar. Di sekitar tempat ini, Hekpo Pochu juga seorang jago persilatan yang berilmu tinggi. Siapakah yang begitu berani mencelakai jiwa anggota Bentengnya? Tentu saja Ong Itsin tak akan berhasil memecahkan persoalan ini, apa yang dirasakan hanya terbatas pada rasa heran belaka. Anak muda itu tidak berdiam lebih lama lagi di situ, ia melanjutkan kembali perjalanannya ke depan, entah berapa saat kemudian di atas sebuah pohon kembali ditemukan seseorang terpantek di atas pohon, kulit wajah orang itu pun telah disayat orang. Kejut dan heran perasaan Ong Itsin, perjalanan dilanjutkan dengan lebih cepat lagi menjelang hari mulai gelap. Ia telah menemukan empat orang tewas dalam keadaan yang sama. Kembali Ong Itsin berpikir, keempat orang anak buah Iktiang Lo telah kedapatan semua di sini, tapi kenapa perginya Iktiang Lo? Wah, kalau dilihat dari suasananya di sekitar tempat ini sudah pasti dia pun tidak berada dalam keadaan selamat. Kalau Iktiang Lo sampai ikut rancam jiwanya, bukankah keselamatan Seng Bocah pun sangat berbahaya? Berpikir sampai di situ, si anak muda itu merasakan sekujur badannya menjadi dingin karena basah oleh keringat. Iktiang Lo, Iktiang Lo, apakah kau telah mengalami musibah teriaknya kemudian dengan suara lantang? Sebagaimana diketahui, pemuda itu adalah seorang yang bodoh, apa yang dipikirkan selamanya diutarakan secara jujur, karena ia tidak berharap Iktiang Lo ketimpa musibah, otomatis dia pun bertanya secara begitu gamblang. Setengah li sudah lewat namun tak kedengaran seorang manusia yang menjawab pertanyaannya itu tapi ketika ia berhenti dan coba memperhatikan keadaan sekitarnya dengan seksama, akhirnya ditangkapnya suara rintihan yang amat lirih berkumandang tak jauh dari situ. Waktu itu langit sudah gelap, cahaya bintang dan rembulam pun amat redup, membuat suasana hanya terasa remang-remang. Mengikuti arah berasalnya suara rintihan itu, Ong Nitsin berjalan mendekatinya, ternyata suara tadi berasal dari balik semak belukar yang amat lebat. Sayang suasana amat gelap sehingga sulit untuk mengetahui apakah di balik semak itu ada seseorang yang menyembunyikan diri atau tidak. Akhirnya ia berhenti sambil menegur. Siapa di situ siapa yang bersembunyi di balik semak belukar? Hayo cepat menjawab. Rintihan itu segerat terhenti sejenak, tapi tak lama kemudian terdengarlah suara seseorang yang lemah berkumandang. Ksatria ongkah di situ. Barusan, apakah kau yang memanggil diriku? Ong Nitsin tertegun. Hei, rupanya kau adalah ikhtiang lo teriaknya. Be, benar a'a, aku, jawaban dari balik semak itu makin lemah dan lirih. Buru-buru Ong Nitsin memburu ke depan menyingkap semak dan melangkah masuk ditemukan tubuh ikhtiang lo tergeletak di situ dan melingkar menjadi satu. Dalam semak belukar cuma ada ikhtiang lo tapi bocah itu tak nampak batang hidungnya ini semakin mencemaskan hati si anak muda itu. Hei, di mana perginya bocah itu tegulnya, ikhtiang lo, ke mana perginya bocah yang telah kau rampas itu? Apakah telah kau hantar ke benteng hepo?